Banyak sekali Habib, ribuan Habib Dan saya memilih itu daripada memilih Habib yang satu ini Biar saya dikafir-kafirkan, nanti saya akan sehadap lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sukses, salam damai Selalu terhadap saudara-saudaraku Dimanapun kalian berada Salam damai ya Oke, menangkapi tentang video tersebut Yaitu tentang seorang kakek yang menginginkan Habib Rizik Yang disebut adalah Habib Rizik, Habib Bahar Itu suruh ke Arab saja Berjuang ke sana, merebut kerajaan Arab Karena itu sebetulnya hak jurya nabi Soalnya nabi adalah seorang raja Dia adalah raja di sana Dia seorang nabi Yang berhak mewarisi kerajaan tersebut adalah Sebetulnya cucu-cucunya Aku rasa benar, dia benar, dia tidak salah Dia mengikmati seperti itu, benar, tidak salah Konteksnya ya, dilihat ya Konteksnya Konteksnya adalah dia mengajak Oke Dia mengajak daripada ribut di Indonesia Daripada ribut di sini Lebih baik ribut di sana Itu ya Dan aku rasa dia bukan menilai Bahwa Habib tersebut untuk merebut kekuasaan Tapi bikin gaduh ya Tapi bikin gaduh Ya contohnya demo besar-besaran Itu kan mengorbankan rakyat kan Penuh dengan polemik Segala sesuatu itu yang menimbulkan polemik Pro dan puntra Itu ya wajib dihindari gitu loh Apalagi perkataan-perkataan yang cacimaki Kutuhkan Kan Sepertinya tidak pantas itu dilakukan oleh Sosok pemimpin Sosok guru Sosok ulama Berlebel Habib Kan sangat tidak pantas sekali gitu loh Dan kalau boleh mau jujur Habib di Nusantara ini banyak sekali Bahkan ribuan Bukan hanya mereka saja Tapi ribuan Yang ribuan saja diam Tapi kenapa dia terlalu vokal Itu kan perlu dipertanyakan gitu loh Ada apa gitu loh Ya kan Bukan membenci ya Tapi saya tidak setuju Tidak sejalan dengan Habib tersebut Oke Maksud saya seperti ini Aku cuma merasa Mereka tidak pantas Bagi saya Tidak pantas menjadi Seorang bantan Oke Seorang awam yang sangat bingung Mungkin melihat Habib seperti itu Melihat ustaz seperti itu Kesanya cacimaki Kutukan terhadap Seseorang Ataupun terhadap pemimpin kita Yang seharusnya ya Yang wajib kita doakan Malah kita kutuk Kita cacimaki Padahal benar-benar Bapak Jokowi ini adalah Seorang presiden kita yang Sah gitu loh Dan perlu ditegaskan juga Dan perlu ditegaskan juga Saya ini adalah Bukan ya Bukan Anggap saja Antek-anteknya Jokowi Bukan Saya juga bukan Orang bayaran Saya juga bukan Besuruh Saya juga Intinya saya bukan Siapa-siapa Tapi Saya cuma merasa ya Merasa Harus bicara Mungkin saya Tidak punya kapasitas Apapun Tapi Saya punya alasan Saya harus bicara Menegaskan Menerangkan hal tersebut Terhadap kalian Soalnya kalian menuduh Saya antek Jokowi Dan lain sebagainya Saya benci Habib Saya juga Bikin gaduh Tidak Dan tujuan video tersebut Bukan bermaksud saya Untuk Gaduh Untuk gaduh Tidak Itu cuman bahan Intropeksi saja Bagi saya Dan itu Juga bahan Koreksi Bahan Musyawarah Bagi kita Ya Mungkin untuk Inovasi Edukasi Maksudnya Maksudnya itu Tidak ada hal lain Oke lah Intinya gini juga Saya tidak membenci kalian Ya Dengan Dengan hormat Saya juga Ya Salam Silaturahmi terhadap kalian Semuanya Salam kenal Siapapun kalian Saya merasa Saya ini saudara Ya Terserah kalian menganggap Saya siapa Terserah Tapi saya menganggap Kalian itu adalah Saudara Sebangsa Setanah air Dan Saudara Masa agama loh Padahal Yang bukan Muslim Ya Sebangsa Bukan Liat untuk Mencari kegaduhan Tidak Kita disini Rilmusyawarah Dan itu sesuai Kapasitas Masing-masing Sesuai pendapatmu Dan sesuai pendapat saya Kalau jika Tidak setuju Itu silahkan Tapi Kita punya Prinsip Masing-masing Memang saya Tidak sejalan Dengan Habib tersebut Saya tidak Setuju Dan saya lebih memilih Habib yang ribuan Yang ribuan Yang diam Tidak banyak kata Yang Tidak banyak polemik Yang ceramahnya Santun Damai Kalau istilah Jawanya itu Ngayomi Itu yang saya suka Bukan yang keras-keras Kasar-kasar Cacimaki Blablabla Mengutuk Itu saya rasa Tidak pantas Seperti kita ini Seorang Suami Bicara Mendoakan Mendoakan istri Nanti terjadi celaka Kita juga yang susah Kita seorang ayah Mendoakan anak Nanti terjadi celaka Kita juga yang susah Apalagi Ini adalah Sosok ulama Ulama itu adalah Kan bapaknya umat Gitu Seharusnya menganggap Presiden itu kan Sosok anak Anak yang harus Di Ayomi Harus dinasihati Dengan baik Harus didoakan Bukan dicacimaki Digulingkan Bukan Didemo Tidak sepaham Tidak setuju Dengan dia Berarti buruk Ya juga Tidak Seperti itu Tidak Aku cuma menilai Di Nusantara ini Banyak sekali Habib Ribuan Habib Dan saya memilih Itu daripada Memilih Habib Yang satu ini Biar saya Dikafir-kafirkan Nanti saya akan Saadat lagi Kalau kalian Mengafir-ngafirkan Saya Biar saya Tidak mendapatkan Syafaat Tidak apa-apa Saya tidak Mendapatkan Syafaat dari Habib-habib tersebut Tapi Mendapatkan syafaat Dari Kanjeng Nabi Muhammad Syafaat Dan saya mendapatkan Syafaat juga Habib-habib yang lain Yang ribuan itu Bukan yang Dua ini Tapi Dengan tanda kutip Saya Bukannya Tidak suka Semuanya Seperti Habib Rizik Habib Bahar itu Seringkali juga Membahas Fikih ya Itu saya suka Sekali Saya sangat suka Yang tidak suka Cuman caci Maginya saja Dan pengutuknya Itu bukan Suatu hal Menurut saya Itu gini loh Oke Menurut kamu Menurut kamu Kalian bilang Ini Kesanan satu Menutupi kebaikan Yang seribu Kan gitu ya Bukan masalah itu Tapi konteksnya Adalah dia Sosok ulama Ya Kalau dampaknya Dampaknya ini Kan terbukti juga Kita terkecah Secara tomatis Apa dampaknya Memecah umat Gitu loh Ini bukan Bukan tentang Siapa yang Berpengaruh Tidak Aku rasa Habib yang Tidak muncul Di media Habib yang Diam-diam saja Itu lebih banyak Pengikutnya itu Seperti contohnya Habib Lutfi itu Kalau dia Memerintah Bergerak Habis kalian Ya mohon maaf Sebetulnya Soalnya ini Karena kalian Menyinggung itu Kalian bangga Adimu sekian Ribu orang Habib kalian pulang Disambut sekian ribu orang Apa bangganya Saya sebagai umat istam Tidak bangga Justru malu kok Malu Kenapa sih Kok gila hormat Kenapa kok gila pengaruh Apa sih bedanya Orang asing Orang asing Yang suka mengadu domba kita Jangan sampai kita ini Terpecah Karena Aduh domba mereka Kita harus sadar Segala sesuatu ini Pasti ada yang Mengatur Gitu loh Ada Campur tangan Orang asing Campur tangan Orang asing Yang menginginkan Negara Indonesia ini Hancur Terutama Islam Islam ini Hancur Karena Islam ini Hancur Hanya bisa Ya dengan Orang Islam sendiri Karena mereka Ya maaf Orang asing Itu Sangat sadar Dan tahu sekali Kekuatan umat Islam Yang sangat solid Ya Kalau solid Dia tidak bisa Untuk memerangi kita Tapi Dengan pecah belah Baru kita bisa Saling Berperang Antara saudara Dan mereka Tertawa Ya Bertepok tangan Melihat kita bertengkar Perang Saling bunuh Itu tujuan mereka Gitu loh Oke Oke saudaraku Kurang lebihnya Saya mohon maaf Intinya Saya cuma menjelaskan itu Oke Pokoknya Salam damai selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax